Pertama ya, pertama, ini sudah tampil ya, gambarnya ya, sudah ya, halo, ya oke ya, jadi kita mulai dulu ya dari sini, ya, kita buat garis bantu dari sini ya ke atas, pastikan urtonya on ya, ya kemudian kita ketik 24 ya tingginya itu, ya 24, jadi ini, di sini tingginya 24 ya, ini 24 sama ya, kemudian kita bikin lingkaran ya tadi ya, lingkaran dengan circle ya, klik aja circle-nya, kemudian spesifik center point ya, ini kita klik aja di sini ya, sebagai titik pusat lingkarannya ya, klik, kemudian tarik keluar, Nah, di situ diameternya adalah 15 ya, kalau nggak salah ya, diameternya 15, kalau di sini kan ini menunjuknya ke jari-jari ya, jadi mungkin lebih enaknya kalau diketahui diameter, berarti Anda cari dulu yang circle, cari yang center diameter ya, biar tidak perlu menghitung ulang, Nah, jadi center diameter, ya, klik aja di sini ya, di ujung garisnya ini, tarik ke, di klik, kemudian ditarik keluar ya, kemudian diketik 15 ya, sebagai diameternya, Nah, seperti ini ya, nah, ini sudah jadi yang satu, kemudian ya, sebenarnya caranya banyak banget ya, untuk membuat ini, Ini, gambar ini nanti bisa di copy ya, di copy atau di perbanyak ya, jadi ini kan harusnya dua ya, lubangnya, apa, lingkarannya ini ya, ada dua, ya, ada dua, berarti ini kan sama, berarti nanti bisa, oh, beda ya ini ya, Diameternya ini 17 ya, berarti tidak bisa di copy, ya, tidak bisa di copy, ya, berarti nanti kita bikin garis bantu lagi ya, garis bantu ya, dari sini, dari pusat ini ke arah kanan ya, jaraknya adalah 73, ya, ini ya, 73, gini, Kemudian kita bikin lingkaran lagi ya, circle, center diameter, ya, ini, diameternya adalah 17, Oke, kemudian ya, kita bikin garis miring ke sana ya, garis miring ini, ya, garis miring panjangnya adalah 81, nah, sudutnya berapa? Nah, sudutnya di sini, ini kan 30 ya, atau kalau bingung, biasanya nanti, ini kan miringnya, ya, miringnya garis ini, Garis miring ini kan sejajar dengan garis miring yang DE, ya, ini kita buat dulu saja ini, ya, yang DE, di sini kita kasih ke sana, gitu ya, Kira-kira jaraknya berapa itu? Oh, susah juga ya, nggak tahu ya, nggak tahu ya, berarti kita bikinnya miring ini dulu ya, ini 81, sudutnya berapa? Nah, ini 30, nah, ngitungnya gimana ini, ya, ngitungnya gimana ini, ya, sama kayak tadi caranya, ya, sama kayak tadi, ya, jadi ini 30, ini tadi kan sudutnya 120, ya, 120, oke, saya lupa tadi ya, nah, ini, Bentar, ya, saya ganti yang ini dulu, ya, ini ya, DE, ya, yang DE adalah 75, tadi, ini agak panjang, ya, gambarnya agak rumit, ya, hari pertama langsung soalnya rumit, ya, oke, tadi yang mana? Nah, ya, jadi, DE, DE, DE tadi, yang mana? DE, ya, ini DE, ini, yang mana tadi, ya, Nah, ini DE, ya, ini DE, ya, ini DE, ini E, ya, ini tadi, set-nya, ya, set-nya, tadi ini kan 30, ya, sorry, ya, ini kalau nggak digamber, ya, ini kan tadi sudah ketemu, ya, 120, DE, ini adalah 75, ya, ini 75, ya, ini 75, ya, ini 75, ya, 75, kemudian, Eh, tadi, ya, ini, ini berarti, ini 75, berarti ini kan 15, ya, ini tadi kan 15, berarti, ya, berarti ini, ya, ini ke sana, ini kan sejajar, ya, sejajar, berarti ini 15, Nah, 15 tambah 30, berarti 45, ya, berarti itu kan gini, ya, saya ulangi lagi, ya, ini kan 75, ya, ini 75, kalau ini saya tarik garis ke sini, berarti yang ini, itu adalah 15, ya, ya, 15, berarti ini, ini kan sejajar garis ini, ya, berarti ini juga 15, 15, 15 tambah 30, berarti 45, oke, berarti sudutnya itu adalah 45, ya, ini memang agak ribet, ya, ngitungnya, ya, karena soalnya memang agak susah, ya, oke, ya, jadi sudutnya ini, nanti adalah 45, kemeringannya, ya, Nah, berarti, ya, berarti saya bikin garis miring, dari sini, ya, dari sini, miring ke sana, ya, nah, itu panjangnya adalah 81, ya, sudutnya adalah 45, Nah, ini ya, sudutnya adalah 45, ya, kemudian ini saya bikin lingkaran lagi, ya, saya bikin lingkaran, oh, ya, 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 oke, oke, ya, nah, ini, oke, saya ulang, ya, jadi ini, ya, saya ulang, ya, jadi dari sini, line dari sini, ya, 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 panjangnya adalah 81, ya, sudutnya adalah 45, nah, seperti ini, kemudian saya bikin lingkaran di sini, ya, di situ diketahui, ini 19, ya, ini 19, berarti diameter lingkarannya adalah 19, ya, circle, Saya enter diameter, ya, di sini, diameternya diketahui, 19, ya, kemudian dienter, ya, gitu, ya, kemudian, ini, ya, dibuat garis ini, Garis ini bisa dikopi, atau Anda bikin garis lagi aja, ya, miring, ya, miring, ya, miring, ya, dari sini, ya, kan miring ke bawah ini, ya, miringnya, ya, miring ke bawah, di situ sudah diketahui sudutnya, ya, sudutnya ini adalah 30, ya, 30, berarti tadi sisanya ini, ya, Nah, ini 15, ya, berarti nanti miringnya adalah 15 derajat ditambah 90, berarti 105, ya, tapi minus, ya, karena saya mengukurnya dari sisi sini ke sana, gitu, ya, muternya, ya, berarti nanti minus 105, ya, panjangnya adalah 24, berarti add 24, Lebih kecil, minus 105, tuh, ya, nah, ini, ya, oke, ya, ini sudah jadi, ya, kemudian ini saya bikin lingkaran lagi, ya, Nah, atau saya kasih cara lain, Atau saya kasih cara lain, ya, jadi nanti boleh dikopi ini, ya, lingkarannya, ya, dikopi itu artinya diperbanyak, ya, Caranya, cari di sini, ya, di menu modify, itu ada perintah yang namanya kopi, ya, Nah, kopi itu memperbanyak objek, jadi diklik aja kopi, Kemudian yang mau diperbanyak, itu adalah lingkaran ini, ya, diklik lingkarannya, Klik lingkaran, kemudian di-enter, ya, Kemudian dari mana ke mana, dari pusat ini, pusat lingkaran di-klik dulu, ya, ini di-copi ke sini, gitu, ya, Nah, oke, ini, ya, ini sudah selesai, ya, Kemudian, Nah, garis ini bisa Anda kopi lagi ke pinggir-pinggir di sini, ya, jadi, Ini kan gambarnya kan seperti ini, ya, seperti ini, Nanti kan garisnya bisa di-copi juga, ya, Ya, garisnya bisa di-copi, Ya, bisa di-copi, Caranya sama, ya, copy, Garisnya di-klik, ya, klik, Kemudian di-enter, ya, Nah, tapi ini nanti agak sulit, ya, Kayaknya agak susah, ya, Nah, Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, ya, Nah, ini nanti, ya, Anda harus munculkan dulu Toolbar yang namanya object snap, ya, jadi, Saya ketik dulu di sini, ya, Ini nanti, Biar Anda nggak bingung, ya, Jadi, object snap, Ya, object snap, ya, Ya, nggak kelihatan ini tulisannya, Ya, Ya, object snap, ya, Aduh, kok hilang, Ya, object snap, ya, Nah, Ini fungsinya, Object snap itu untuk, Istilahnya, Mengunci posisi, gitu, ya, Mengunci posisi, Nah, kalau, Ya, Mengunci posisi, ya, Mengunci posisi, ya, Nah, di sini mungkin belum muncul, ya, Object snap-nya, ya, Nah, untuk memunculkannya, Nanti agak berbeda, ya, Kalau punya Anda nanti, ya, Mungkin agak berbeda, ya, Ini saya coba dulu, ya, Saya coba dulu, Menggunakan, Diketik, ya, Minus toolbar, Ya, Diketik, ya, Minus toolbar, ya, Nah, diketik, Kemudian, Setelah Anda ketik, D-under, ya, Nah, Kemudian, Diketik lagi, Draw, Ini contoh saja, ya, Draw, Kemudian di-under, ya, Kemudian show, Nah, Nanti akan muncul toolbar ini, ya, Nah, Setelah muncul toolbar ini, Nanti Anda klik kanan di sembarang toolbar ini, ya, Klik kanan, Kemudian, Dicari yang, Object Snap, ya, Dicentang ini, Ya, Object Snap ini dicentang, Nah, Dicentang saja object snap, ya, Ini tidak muncul, ya, Ini object snap-nya, Nah, Kecil-kecil, ya, Tidak kelihatan, ya, Tidak kelihatan, Nah, Nanti, Memakainya gimana, Jadi nanti, Misalkan Anda klik garis ini, ya, Line, Kemudian Anda cari yang gambar Snap to tangan, ya, Nah, ini, Snap to tangan, ya, Anda klik saja snap to tangan, Ya, Kemudian, Tempelkan di lingkaran ini, ya, Sembar saja ditempelkan, gitu, ya, Ditempelkan, Kemudian di klik, Ya, Nanti ada garis seperti ini, Nah, Berarti, Berarti, Ini adalah dia nanti membuat garis yang menyinggung, ya, Nah, Menyinggung ke sini, Ya, Ini jika cari nanti gunakan object snap lagi, ya, Yang snap to tangan, Kemudian di klik di sini, Nah, Oke, Setelah itu di escape, Ya, Untuk yang satunya juga sama, ya, Line, Kemudian, Diklik line-nya, ya, Diklik line, Kemudian, Snap to tangan, ya, Diklik, Lagi, Tempelkan di lingkaran, ya, Diklik lagi, Nanti, Kemudian, Jangan di klik di sini, Tapi di klik lagi, Snap to tangannya lagi, ya, Snap to tangan, Diklik, Kemudian, Klik di lingkaran ini, ya, Nah, Oke, Ini sudah selesai, Ya, Sudah selesai, Ya, Seperti ini, Seperti ini, Ini akan menyinggung, ya, Menyinggung di lingkaran, Kemudian, Ini kan hilang, ya, Dipotong, ya, Ini kan dipotong, ya, Ini kan dipotong, Nah, Berarti, Nanti, Caranya gimana, Motongnya, Ya, Ini saya gejar dulu, Jadi, Ini nanti, ya, Dipotong, Caranya, ya, Anda cari perintah trim, ya, Trim, ya, Jadi, Trim itu, Adalah memotong objek, Dengan batas objek lain, ya, Jadi, Anda klik saja trim-nya ini, Klik, ya, Kemudian, Langsung di klik kanan, ya, Jadi, setelah Anda klik trim, Trim ini, Kemudian klik kanan, Ya, Sekali saja klik kanannya, ya, Kemudian, Yang mau dihapus mana? Ini, Silahkan, ya, Dihapus, Ya, Gitu, ya, Ini dihapus juga, Nah, ini, Oke, Gitu, ya, Setelah itu di escape, ya, Sudah selesai, Ya, Gitu, ya, Ini cara untuk memotong, ya, Tadi, ya, Memotong objek, ya, Dan mematikan objeknya, ya, Oke, Gitu, ya, Kemudian, Ini kita, Sudah selesai sebenarnya gambarnya, ya, Sudah selesai, Tinggal ngasih Aksesorisnya ini, ya, Aksesorisnya ini, Ya, Mungkin, Besok, ya, Saya, Saya, Lanjutkan, ya, Kira-kira ada pertanyaan dulu dari sini, Ya, Ada enggak? Sampai jumpa di video selanjutnya, ya,